Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rental Mobil Madiun Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar pengetahuan asuransi Mari kita langsung ke meja kerja saya Ini ada beberapa contoh asuransi Yang pertama saya mau jelaskan dulu untuk jenis asuransi Secara global asuransi ada dua Ini yang saya maksud fokusnya asuransi mobil ya Bukan asuransi jiwa dan lainnya Untuk asuransi mobil pada umumnya itu ada dua pembagian Asuransi pribadi dan asuransi komersil Untuk rental mobil sebenarnya dianjurkan komersil Tapi disini saya hanya ingin berbagi yang asuransi pribadi saja Untuk pribadi Mencakup apa saja Asuransi pribadi pun juga dibagi menjadi dua Ada juga yang mengatakan tiga Yang pertama Pembagian asuransi komprehensif Yang kedua TLO Total loss only Dan ada juga yang mengatakan Gabungan antara komprehensif dan total loss only Tapi secara kebanyakan Itu hanya dua saja pembagiannya Komprehensif dan TLO atau total loss only Enaknya ngomong Kalau komprehensif itu Mencangkup hampir semua Atau mengcover Hampir semua Eksiden Atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan Itu dicangkup hampir semuanya untuk komprehensif Tapi kalau TLO Atau total loss only Itu secara umum kita gambarkan Hanya mencangkup kejadian yang besar Yang berat Alias kerusakan Di atas 75% Itu secara umum seperti itu Terus biayanya berapa Biayanya macam-macam Tergantung harga Mobil Dan tahun mobil pada saat itu Saya contohkan saja Ini Saya yang dari Garda Auto Banyak sekali ya asuransi Disini juga ada MPM Asuransi Ada disini Ada sinar mas Banyak sekali saya punya Ini saya mau Berbagi informasi Yang Garda Auto saja dulu Nanti bisa Yang lainnya menyusul Yang pertama Ini saya asuransi Komprehensif Ini asuransi komprehensif Kribadi Saya mau jelaskan Contohnya disini Disini mobilnya adalah Toyota Avanza 1,3 manual transmission Tahun 2019 Terus Premi nya berapa Karena ini saat itu Masih baru Sehingga mobil ini Ditaksir Oleh Perusahaan Perusahaan asuransi Ditaksir Seharga Seharga Kisaran 208 juta Kalau tidak salah Ditaksir Seperti itu Dihargai Harga Sebegitu Harganya Jadi Besarnya asuransi Itu Berbanding Atau Premi nya Itu sesuai dengan Harga taksiran Dari perusahaan asuransi Terhadap mobil kita Pada tahun itu Atau pada saat itu Pada saat kita mengajukan Nah ini Yang pertama Premi nya untuk Saat itu Tahun 2019 Awal Tahun 2019 Agustusan lah Premi nya 4 juta Ini komprehensif ya Komprehensif yang mencakup Semuanya tadi Mencakup semua Perusahaan Hampir semuanya Premi nya Pertahun ini ya Bukan Perbulan Pertahunnya 4 juta 978 Ditambah admin 50 Sehingga totalnya 5 juta Sepian Itu Biaya braminya Terus Apalagi Ini kita lihat Ini jenisnya adalah Jenis Penggunaan Pribadi Atau dinas Jumlah 7 orang Mobilnya Tipenya Multi purpose Vehicle Atau MPV Jenisnya Jenis kendaraan Tahun 2019 Harga Pertanggungan Nah ini harga Pertanggungan Ini Jadi mobil ini Ditaksir perusahaan Seharga 208.400.000 Menurut perusahaan Harganya segitu Pada saat itu Sehingga Harga Pertanggungan Ya sama Seharga Mobil pada saat itu Selain Pertanggungan Untuk Mobil Dia juga Menanggung Mobil dari Pihak ketiga Mobil yang Misalkan Yang Menjadi Lawannya Yang Menjadi Lawannya Juga Ditanggung Sekitar 10 juta Ini biaya Maksimal Semuanya Maksimalnya Ditanggung Seperti ini Perhitungannya Seperti ini Komprehensif Itu Ini Maksudnya Total Biayanya Perhitungan Premi Tarif Wilayah Tiga Wilayah Tiga Itu Selain DKI Jawa Barat Banten Sumatera Dan Kepolahan Di Sekitarnya Selain Itu Berarti Termasuk Jawa Timur Jawa Tengah Majum Jawa Timur Kalau Jawa Timur Tarif Seperti Ini Komprehensif 4.200.000 Ini Ada Tambahan Tanggungan Banjir Bayarnya Tambah 187 Tanggungan Gempa Tambah 200 Hura Tambah 200 Lagi Sapa Ini Pihak Ketiga Tambah 100 Sehingga Dan Biaya Admin 50 Sehingga Total Enak Ngomong 5 Juta Ini Komprehensif Plus Tidak Hanya Komprehensif Saja Tapi Ada Banjir Gempa Kalau Komprehensif Saja Mungkin Hanya Kecelakaan Atau Kejadian Mudah Mudahan Tidak Terjadi Semuanya Mudah Mudahan Diberikan Keselamatan Ini Hanya Ikhtiar Saja Jadi Pembayaran Pertahunnya Sekitar 5 Juta Untuk Mobil Seharga 208 Juta Semuanya Itu Tergantung Taksiran Dari Perusahaan Asuransi Berapa Ditaksir Mobil Itu Harga Pada Saat Itu Maka Segitulah Pembayarannya Yang Harus Dibayarkan Terus Berikutnya Dari Gada Auto Untuk Resiko Untuk Klausel Hura Hura Untuk Klausel Hura Hura Atau Gambarannya Hura Hura Seperti Apa Yang Dijamin Contohnya Ada Kerusuhan Pemogokan Penghalangan Bekerja Tawuran Hura Hura Dan Lain Sebagainya Gambaran Sekilas Asuransi Komprehensif Seperti Itu Untuk Gada Gada Auto Harganya Itu Bervariasi Sesuai Harga Mobil Pada Saat Itu Ini Contoh Yang Komprehensif Kita Langsung Ke Mobil Yang Satunya Lagi Asuransi Sama Gada Auto Namun Disini Ini Pakai Tipe Yang Kedua Yaitu TLO Total Loss Only Dan Ini Mobil nya Beda Ya Mobil nya Brio Tahun 2013 Pembayarannya Berapa Preminya Pertahun Kalau TLO Total Loss Only Total Loss Only Itu Yang Ditanggung Meliputi Apa Hanya Kerusakan Berat Diatas 75% Itu Ya Dan Kehilangan Ya Memang Disebabkan Mencuri Kalau Komprehensif Juga Ada Itu Disebabkan Mencuri Juga Ada Sama Bukan Direntalkan Kalau Direntalkan Tidak Ditanggung Oleh Asuransi Preminya Murah Sekali Karena Ini Tahun 2013 Beri Mungkin Ditaksir Dengan Harga Yang Murah Sehingga Preminya Hanya 997 Tambah Admin 50.000 Sehingga Totalnya Hanya 1 Juta Ini Asuransi Pribadi Juga Jenisnya Jenis Asuransi Pribadi Kita Lihat Jenisnya Jenis Mobil Pribadi Empat Penumpang Tahun 2013 Harga Pertanggungan Berarti Mobil Ini Ditaksir Perusahaan Sekitar Harganya 95 Juta Taksirannya Perusahaan Dihargai Segitu Hanya Dihargai 95 Juta Sehingga Nanti Yang Ditanggung 95 Juta Ini Bia Ketiga Tidak Ditanggung Untuk TLO Nah Ini Yang Ditanggung Apa saja Total Loss Only Kehilangan Banjir Gempa Bumi Hura-hura Juga Ada Totalnya 1 Juta 47 7 Itu Yang TLO Total Loss Only Memang Murah Mungkin Kalau Tadi Veloz Mungkin Juga Mungkin Sekitar 2 Juta Kemungkinan Atau Seperti Sekitar 2 Juta Lebih 2 Juta Lebih Untuk Total Only Karena Yang Itu Komprehensif Ya Memang Mahal Karena Yang Ditanggung Hampir 100 Persen Kalau Ini Yang Ditanggung Hanya Kerusakan Yang Parah Diatas 75 Persen Tapi Kalau Komprehensif Yang Ditanggung Itu Lecet Sedikit Ya Lecet Sedikit Kamu Bawa Kamu Klemkan Ke Asuransi Itu Bisa Di Cover Oleh Asuransi Dengan Syarat Per Cover Atau Per Klem Setiap Anda Klem Asuransi Setiap Anda Klem Asuransi Maka Anda Diwajibkan Membayar Uang Administrasi Sebesar 300.000 Rupiah Maka Kalau Hanya Lecet Sedikit Itu Ya Sayang 300.000 Buat Admin Karena Baik Itu Kecil Maupun Besar Biaya Admin Sama 300.000 Sehingga Kalau Hanya Lecet Sedikit Ya Mendingan Tidak Tidak Usah Aja Kita Poles Kita Kompon Saja Tapi Kalau Kira Kira Lecet Itu Lebih Dari 300.000 Mendingan Kita Klaim Ke Asuransi 300.000 Ditambah 300.000 Sudah Diganti Pengalaman Dulu Masih Baru Waktu Masih Baru Toyota Veloz Saya Baru Satu Minggu Itu Sudah Nubruk Pager Atau Menabrak Pager Pager Gerbang Garbang Pintu Itu Diganti Semuanya Di Depan Itu Semuanya Diganti Oleh Pia Toyota Kalau Kita Beli Mungkin Sekitar Biayanya Kalau Beli Seliri Sekitar 5 Juta Tapi Kita Cukup Bayar 300.000 Tapi Kelemahannya Memang Prosesnya Agak Lama Itu Saja Kelemahannya Menurut Saya Namun Sebenarnya Kita Bisa Pilih Bengkel Yang Ditunjuk Oleh Asuransi Kan Bengkelnya Banyak Bisa Pilih Sendiri Sebenarnya Saya Memang Milih Di Auto Dan Auto Itu Auto Resmi Itu Yang Ada Di Kediri Agak Jauh Dari Tempat Saya Sehingga Pada Saat Itu Kita Harus Menunggu 2 Minggu Karena Saya Kurang Pengalaman Saya Milih Di Auto Situ Jadi Agak Lama Karena Jauh Sebenarnya Ada Ternyata Bengkel Yang Ditunjuk Oleh Pihak Asuransi Garza Auto Di Daerah Madiun Dekat Raja Itu Sebenarnya Lebih Lebih Cepat Pengerjaannya Dan Hasilnya Pun Juga Katanya Tidak Kalah Tidak Kalah Beda Dengan Asuransi Apa Itu Masih Saya Dengan Bengkel Yang Ada Di Toyota Kalau Tau Itu Kan Saya Yang Pilih Yang Dekat Raja Ya Seperti Itu Sekilas Pengalaman Dan Informasi Seputar Asuransi Ini Contoh Garda Auto Saya Juga Mempunyai Beberapa Asuransi Saya Berikan Lagi Informasi Satu Lagi Yaitu Dari Asuransi MPM MPM Asuransi Contoh Ini Mobilnya Brio Satya Tahun 2020 Ini Terbaru Ya Ini Masih Baru Kita Lihat Berapa Preminya Preminya 4.800.000 Wah Ini Juga Mahal Ya Brio Emang Mahal Apa Saja Yang Cakup Yang Dikover Apa Saja Kita Lihat Ini 4.800.000 Ya Kita Lihat Preminya Apa Itu Yang Dikover Apa Saja Ini Konda Ada Disini Kita Sebutkan Secara Jelas Ya Yang Jelas Ini Komprehensif Ya Yang Jelas Ini Komprehensif Kalau Komprehensif Itu Bias Oh Ini Ada Ini Komprehensif Tanggung jawab Pihak ketiga Juga Ada 10 Juta Komprehensif Yang Ditanggung 170 Juta 170 Juta Yang Berarti Ini Dihargai 170 Juta Mobil Ini Terus Apa Ini Autores Garasi Oh Mungkin Perbaikan Perbaikan Pihak Ketiga 10 Juta Masih Mahal Ya Untuk Komprehensif Memang Komprehensif Mencakup Semuanya Tadi Yang Saya Sebutkan Tidak Hanya Kerusakan Besar Tapi Kerusakan Kecil Saja Kalau TLO Kan Kerusakan Harus Besar Kalau Enggak Besar Kamu Enggak Besar Ditanggung Kalau TLO Ini Harganya 4.800.000 Hampir Sama Dengan Toyota Velos Yang Seharga 200.000 208.000 Contoh Lagi Ini Dari Online Saya Juga Punya Online Dari Google Dari Online Contoh Dari Online Asuransi Sinarmas Saya Memilih Di Cek Premi Online Yaitu Asuransi Sinarmas Ini Saya Ngambil TLO Juga Mobilnya Apa Saya Lihat Dulu Mobil Avanza Tahun 2012 Tipe E Manual Transmission Ini Dihargai 102 Juta Pada Saat Itu Dihargai 102 Juta Terus Yang Ditanggung Resiko Kerugian Pencurian Juga Ada Pencurian Ini Maksudnya Murni Pencurian Bukan Direntalkan Angin Topan Tanah Longsor Kerugian Mobil Ketika Terusakan Berat Itu Terus Jumlah 102 Terus Kita Lihat Lagi Total Preminya Sangat Murah Sekali Di Sinarmas Di Sinarmas Itu Ini Mobil Seharga 102 Juta Tadi Berio Seharga 95 Juta Itu 100 Juta Kalau Di Garda Auto Kalau Ini Sinarmas Hanya 675 Juta Untuk TLO Pertahun Sangat Murah Emang Sinarmas Kalau Untuk Layanan Saya Kurang Tahu Karena Alhamdulillah Diberikan Kelancaran Tidak Ada Halangan Yuk Di Sinarmas Silahkan Pilih Sendiri Apakah Di Sinarmas Apakah Di MPM Motor Atau Di Garda Auto Atau Masih Banyak Asuransi Asuransi Yang Lainnya Ini Berniat Sebagai Informasi Saja Bila Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bisa Diberi Tambah Informasi Dari Teman Teman Atau Mungkin Ada Yang Tanya Yang Saya Tahu Saya Jawab Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jangan Jangan Lupa Jika Dirasa Bermanfaat Klik Tombol Subscribe Dan Itu Sangat Gratis Tidak Merugikan Sama Sekali Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Terima Sama Sama Terima kasih.